Ini, waktu itu saya diskusi sama Pak David di kantor Jawa. Dan beliau mengatakan, aku saya punya tempat, padahal lagi. Akhirnya kita datang ke sini, lihat apa yang kita buat ini, diputuskan ke sini. Beri kenang Pak David. Supaya pahalanya bisa sampai kepada Pak David. Usai menggelar sosialisasi bersama Park Indonesia di Gedung Biner Limfoto, Rahmat Gobel menyambangi Taman Bermain Anak yang terletak di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limfoto, Kabupaten Gorokalo. Rencananya fasilitas yang juga merupakan maha karya Almarhum David Kogihu bersama Rahmat Gobel itu, mulai dioperasikan tahun depan. Pembangunan Taman Bermain Anak ini sekaligus adalah jawaban atas keresahan Rahmat Gobel bersama Almarhum David Kogihu di masa hidupnya, melihat peliknya tantangan yang akan dihadapi para generasi penerus Gorokalo di zaman yang semakin terus berkembang. Rencananya, fasilitas yang juga merupakan maha karya Almarhum David Kogihu bersama Rahmat Gobel itu, akan mulai dioperasikan tahun depan. Progres perampungan fasilitas saat ini telah mencapai 90 persen. Taman Bermain Anak ini ditujukan untuk membentuk perilaku dan karakter dalam generasi penerus Gorokalo yang unggul dan berbelaya saing dimulai dari usia dini. Sepintas jika dilihat, sebetulnya, kondisi fisik dan sarana penunjang yang ada saat ini sudah memenuhi kelayakan untuk beroperasi. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kualitas mutunya. Pertempatan dengan kemenangan saya pada waktu hidup dan kemenangan saya adalah cucu saya lah ya. Selama itu, saya melihat selama dalam keungguannya, apa yang dimainkan oleh anak-anak cucu saya, saya ingin juga bisa dibaikkan oleh anak-anak yang kesungguran sama anak saya, sama cucu saya. Taman Bermain Anak ini akan dioperasikan layaknya Taman Bermain Anak-anak yang ada di negara-negara maju. Beragam fasilitas penunjang dan tenaga pendidik yang ada di Taman Bermain Anak ini akan dikelola secara profesional agar tujuan pembangunan fasilitas ini dapat menghadirkan manfaat yang sesungguhnya bagi kepentingan Gorontalo di masa kini dan yang akan datang.